Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Asyafan Jelusmana di channel Asfal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat flipbook di kanva Ingin tau caranya? Yuk langsung saja kita praktekan Baik rekan-rekan semuanya Sekarang saya akan mengakses sebuah aplikasi ya Jadi silahkan anda login di kanva.com kemudian setelah itu anda lihat di bagian sebelah kiri bawah ada namanya apps ya silahkan di klik apps tersebut ya kemudian silahkan anda scroll ke bawah ya scroll terus ke bawah dan silahkan anda klik di bagian share and publish yaitu Heizin Flipbooks silahkan di klik ya Heizin Flipbook tersebut dan kalau misalkan anda diberikan opsi apakah mau menggunakan desain yang sudah ada atau menggunakan desain terbaru ini silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan karena saya ingin menggunakan Flipbook ini pada desain yang sudah pernah didesain sebelumnya maka saya tinggal klik ini use in existing design kemudian klik your project dan nanti banyak proyek-proyek yang pernah kita buat dan kita tinggal pilih saja mana proyek yang mau dijadikan Flipbook nah ini saya mau klik ini ya implementasi disiplin positif oke kita lihat saya klik implementasi disiplin positifnya kemudian nanti akan muncul jendela baru seperti ini muncul jendela baru kemudian apakah akan dibuka di kanva apps saya pilih tidak nah kemudian di hyzine flipbooks ini nantinya kita diberikan opsi mau berapa halaman yang mau dibuat flipbooksnya secara default dia hanya menyarankan antara halaman 1 sampai dengan 10 namun kita juga memiliki opsi semua halaman dijadikan flipbook dan sekarang karena saya memiliki 24 halaman saya pilih semuanya untuk dijadikan flipbook klik done kemudian klik save dan sekarang desainnya sedang disiapkan nah bagi anda yang baru pertama kali menggunakan hyzine ini gak ada salahnya kalau nanti ada notif untuk register silahkan anda register saja login menggunakan akun google dan anda akan langsung mendapatkan akun hyzine secara gratis nah sekarang akun hyzine saya sudah mengkreasikan sebuah flipbook dari projek kanpa yang sudah saya miliki nah ini ya jadi kita klik view in hyzine flipbooks maka nanti bukunya buku flipbooksnya buku flipnya itu akan kita bisa view di aplikasi hyzine nah ini dia ya ini dia flipbook yang sudah kita miliki nah tuh ya keren sekali set 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 tuh ya tuh keren sekali dan anda masih bisa mengkustomize flipbook ini ya dimulai dari judul ya page efeknya apakah mau menggunakan suara atau anda mau misalkan menggunakan model lain ya misalkan anda mau menggunakan model album album misalkan ya silahkan anda coba nah kalau model album nanti seperti ini nah seperti ini seperti apa ya seperti menggunakan duplek gitu ya mungkin duplek itu ya kemudian anda juga bisa memilih model yang lain misalkan mode slider gitu ya silahkan kalau slider seperti ini ya nah ini slider ya atau anda mau menggunakan juga kartu ya ini juga bisa seperti ini tapi kalau saya sendiri sih saya lebih senang menggunakan magazine ya magazine atau books gitu karena ini justru yang unik gitu ya nah seperti ini ini magazine ya magazine nah kalau book nah ini seperti lebih lentur lagi nah itu ya seperti membuka kertas dan ada suaranya nah kemudian backgroundnya anda juga bisa pilih ya misalkan mau background yang ini lebih keren lagi gitu ya nah ini sudah selesai ya sudah selesai flipbooknya sudah bisa anda akses dan kalau anda mau bagikan ya kalau anda sudah login atau register ya nanti flipbook ini sangat mudah untuk dibagikan anda tinggal klik saja share ya kemudian anda bisa bagikan linknya ini ke rekan-rekan atau orang lain yang anda anggap cocok ya untuk menampilkan flipbook anda gitu ya atau anda juga kalau misalkan mau save ya silahkan juga anda bisa save ya kalau save itu berarti kita simpan di aplikasi Hezine tapi saya sarankan anda klik share saja ya menggunakan link ini atau anda juga bisa menggunakan media lain ya seperti web embed ya nah anda bisa copy html code nya seperti ini ya copy html code nya dan anda bisa tempatkan di google sites anda ya nah seperti ini sites.new nah anda tinggal buat saja ya ininya apa judul google sitenya ya nah lalu anda masukkan kode tadi ya masukkan di sini double click kemudian klik embed embed code masukkan kodenya dan klik next maka nanti si flipbook nya ini akan langsung masuk nah seperti ini dan anda bisa langsung juga menyetingnya atau melakukan customisasi ya di bagian bagian bawahnya nah seperti ini dan kalau sudah oke sih ini tinggal dipublish saja tinggal dipublish saja dan hasilnya nanti sudah bisa langsung ditampilkan dalam sebuah website nah ini dia website flipbook ya tuh tuh ya tuh ya ya keren sekali ya ini sudah dalam website nah rekan-rekan semuanya flipbook ini juga bisa langsung dibagikan ke sosial media seperti facebook whatsapp twitter dan yang lainnya anda tinggal klik saja ya kalau mau di share di facebook anda juga bisa mendownloadnya ya menggunakan windows flipbook ya tapi kalau versi gratis seperti belum sepertinya belum bisa nah dan anda juga bisa membagikan kode QR-nya kepada orang lain sehingga orang lain tinggal scan QR-nya dan nanti flipbooknya itu akan muncul nah itulah tips singkat bagaimana mengkreasikan kanva anda menjadi flipbook keren tentu saja ini adalah tips yang sangat bermanfaat dan tentu saja akan membuat hasil karya anda di kanvas semakin bernilai itulah tips singkat dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya jika kalau dirasa tips ini bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Asfal Edu sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati